Seorang suami tega menghabisi nyawa istri sendiri di desa Sindurjo, Kecamatan Gedangan. Tumirah ditemukan tewas di rumahnya akibat dibacok oleh suaminya sendiri, Miss Kari. Dalam keterangan rilis Kapolres Malang AKBP Bagus Wibisono mengatakan, motif laku tega menghabisi nyawa istri sendiri karena sakit hati. Bagus menjelaskan awal mula terjadi cekcok antara Miss Kari dan Tumirah. Cekcok tersebut dikarenakan Miss Kari mengajak pindah rumah. Namun Tumirah tidak mau pindah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Akibatnya pelaku pun naik pitam. Pelaku langsung mengambil sebilah celurit dari bawah meja dan langsung menyambarkan ke korban. Usai membunuh pelaku langsung melarikan diri, namun usahanya pupus, usai tim Satres Krim Polres Malang berhasil membekuk pelaku di kawasan Jalan Serengat, Kabupaten Blitar. Pelaku saat itu hendak kabur ke Tulungagung. Kini pelaku dikenakan pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 338 kuhab dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyelidikan dan pemiksaan yang dilakukan oleh Satres Krim Polres Malang, modus operandinya adalah MK melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi karena tidak mau diterpindah rumah. Dan korban marah-marah pada pelaku dengan mengucapkan kata-kata kosong yang mengucapkan tersangka mengambil surut yang ada di rumah meja lalu melakukan pembacokan kepada korban PEM. Kemudian setelah dilakukan pembacokan korban tidak bangun, setelah terjatuh, kemudian tersangka langsung meninggalkan TKP, kemudian langsung sepeda motornya dan pergi. Hasil pemeriksaan sementara ada kurang lebih 15 buka dengan kedalaman rata-rata limas yang terdapat yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah.